My Vlog 89 Sejatinya Gunung Geger bukanlah nama sebuah gunung Gunung itu sesungguhnya adalah bukit yang terletak di kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan Kebiasaan orang Madura yang menyebut bukit menjadi gunung sudah menderah daging Orang lebih-lebih akrab dengan sebutan Gunung Geger Gunung Geger menyimpan cerita misteri dari masa lalu Sehingga dipercaya sebagai adalah satu tempat keramat di Madura Namun ternyata dibalik kepercayaan itu, Gunung Geger menyimpan destinasi wisata yang sangat indah Keindahan inilah yang mampu menepis cerita-cerita horor di sana Bukit Geger memiliki gua alam dan destinasi lain Berikut beberapa gua dan destinasi di Bukit Geger yang bisa dikunjungi 1. Gua Petapan Gua ini merupakan bekas tempat pertambahan Adikodai Sejarahnya, Adikodai adalah ayah kandung dari toko legendaris Madura Jokotole Alias panembahan Sekodining Latiga pada abad ke-13 masa lalu 2. Gua Potre Gua Potre ini juga merupakan bekas tempat pertambahan potre koneng istri dari pangeran Adikodai 3. Gua Pelananan Gua ini mempunyai keunikan stalatin pirek kelamin pria Konon petesan air dari stalatin unik ini jika diminum dipercaya bisa menambah daya vitalitas seksualitas kaum pria 4. Gua Pancong Potre Gua ini memiliki keunikan sumai di bawah tanah lengkap dengan kandungan stalatin dan stalatin yang berwarna-warni Jika cahaya sejak masuk ke dalam celah-celah gua dan menerangi stalatin juga stalatin yang berwarna-warni Kemudian cahaya akan memantul ke air sumai yang berada di bawah Pantulan cahaya pada air sumai tersebut yang membuat air sumai terlihat seperti berwarna-warni 5. Gua Ular Gua ini disebut dengan Gua Ular karena memiliki batu berukuran raksasa yang mirip dengan ular 6. Panjat Tebing Bukit Geger memiliki sisi tebing yang terjal bahkan nyaris tegak lurus di sisi tebing sebelah utara dan selatan Sehingga kawasan ini amat ideal sekali untuk dijadikan objek wisata olahraga panjat tebing 7. Cekuman Palat Tempat ini berwujud cekuman tebing di dinding bukit sebelah utara Bagusnya cekuman ini berwujud hamparan batu granit atau onyx yang sangat pas untuk digunakan sebagai tempat beristirahat Sambil menikmati keelokan danau alami dan hamparan sawah yang hijau 8. Situs Pelangiran Area ini berwujud seperti gundukan batu, inilah puncak tertinggi dari Bukit Geger Honor Pada abad ke-8 silam situs pelangiran ini merupakan tempat mendaratnya orang pertama di Maduraiakni, Pati Pramulang Kipolek, dan Demiran Narorogun Putri Kuning Di area ini pula Putri Kuning melahirkan orang pertama di Maduraiakni Pangeran Segara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!